Pemirsa Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Sosial Teririsma Harini dan Wakup DKI Jakarta Ahmad Ariza Patria menyerahkan bantuan sosial di Gedung Pos Jakarta. Dalam kesempatan ini Presiden juga berdialog dengan petugas pos di daerah. Presiden Joko Widodo memberikan langsung bantuan sosial Bansos di Gedung Pos Jakarta Pusat. Bansos ini terdiri dari bantuan langsung tunai BLT Minyak Goreng dan bantuan pangan non-tunai BPNT Sembako. Presiden kemudian menggelar video conference untuk meninjau penyerahan distribusi kedua jenis bantuan sosial tersebut. Presiden awalnya bertanya ke petugas yang berada di Serang. Kepada petugas, Presiden menanyakan mengenai sisa bantuan yang belum diberikan. Petugas tersebut mengatakan masih ada sisa 1.100 dan bantuan yang sudah diserahkan sekitar 98,36 persen. Presiden juga menanyakan hal serupa kepada petugas PT Pos yang ada di Medan dan Banda Aceh. Saya minta yang dari Serang, saya silakan. Berapa yang dibagi hari ini? Baik, Tuan Presiden. Untuk dari Serang, hari ini ada 34 KPM yang hadir di kantor POS Serang. Apakah masih ada sisa banyak yang belum diberikan pada masyarakat penerima? Untuk di Serang, di siang sisa 1.100 tersebar di kota dan kabupaten Serang. Sudah berapa persen? 98,36 persen. 98 persen, oke. Terima kasih, Serang. Medan, silakan. Medan, hari ini membagikan 60 orang KPM, Pak Presiden. Kinerja kita penyalurkan sudah 97,21 persen. 97,21 persen. Ya, bagus. Terima kasih, terima kasih. Banda Aceh, silakan. Ini, Pak Presiden. Banda Aceh hari ini membayarkan 10 orang KPM, Pak. Sisanya tinggal 61, Pak. Realisasi sudah 99,35 persen, Pak. Berapa persen? 99. 99,35 persen. 99, berarti sudah semua. Terima kasih. Selain itu, Presiden juga bertanya ke petugas yang berada di Cikini, Jakarta. Petugas tersebut melaporkan penyaluran bantuan di Jakarta sudah mencapai 93,3 persen. Setelah itu, Presiden menyampaikan pesan kepada seluruh penerima bantuan dan mengingatkan bantuan tersebut agar tidak dipakai untuk membeli pulsa. Nusantara TV melaporkan.